Banyak anak artis yang memilih berkarir terjun ke dunia hiburan mengikuti jejak orang tua Namun hal tersebut tak berlaku bagi sederet sosok di bawah ini Kendati sudah punya kemudahan akses untuk merubah industri hiburan berkat orang tua Para anak artis ini memilih untuk mengabdi pada negara dengan menjadi polisi atau tentara Tanpa ngasaran siapa saja simak sederet anak artis yang jadi polisi dan tentara sebagai berikut Di dunia hiburan, nama Deddy Miswar tentu tak perlu diragukan lagi Ia dikenal sebagai aktor kawakan yang sudah membintangi banyak sekali film Anaknya, Zulfikar Rakita Dewa Memutuskan untuk menjalani karir yang jauh berbeda dengan sang ayah Zulfikar memilih menjadi tentara Kesuksesannya sebagai tentara bahkan membuatnya sempat menjadi pasukan perdamaian PBB di Lebanon Meski tak banyak disorot, Zulfikar buktikan dirinya tak kalah hebat dari sang ayah Ia diketahui sudah bergelar perwira pertama militer Berbagai pelatihan ia ikuti sampai ke Amerika Serikat Yang menarik, meski berkecimpung di dunia militer Zulfikar tak lupakan sisi akademiknya Kuliah S1 sampai S3 semua ditempuhinya Punya karir cemerlang dan gelar akademik berderet Tak heran kalau Zulfikar kerap bertugas ke berbagai daerah di Indonesia Papua pun pernah ia jajaki Jordan Norquette Anak Andy Riff Jordan Norquette merupakan anak pertama dari musisi Andy Riff yang kini tengah jadi sorotan Lama tak terdengar kabarnya Jordan Norquette kini kembali mendapat perhatian dari warganet Bagaimana tidak, anak Andy Riff itu kini sudah dewasa Tak hanya memiliki wajah yang tampan namun Jordan Norquette ternyata juga menjadi seorang anggota tentara di Amerika Serikat Berbeda dengan ayahnya yang seorang musisi vokalis dari band Riff Jordan Norquette merupakan anak pertama dari pernikahan Andy dengan Angi, perempuan asal Amerika Serikat Sayangnya, pernikahan mereka kandas di tengah jalan Mereka bercerai pada 1997 Jordan kemudian memilih tinggal bersama ibundanya dan bergabung dengan militer Amerika Serikat Jordan memiliki wajah yang sangat mirip dengan ayahnya Selain bentuk bibir, dia memiliki alis yang tebal seperti Andy Dipadipura, anak Mi Ingbagito Anak dari komedian Deddy Gumelar atau yang lebih dikenal dengan nama Mi Ingbagito Juga memilih untuk menjalani karir sebagai tentara Anaknya yang bernama Dipadipura nyatanya tak tertarik mengikuti jejak sang ayah di dunia hiburan dan juga politik Dipa bergabung dengan komando pasukan khusus, Kopassus Dan diketahui bahwa kini ia berada di kesatuan TNI AD dengan pangkat leda Yang menjadi menarik Ternyata dulu Mi Ing juga sempat memiliki impian menjadi seorang tentara sebelum akhirnya dikenal sebagai artis Namun terkendala restu sang ibu Namun impian itu kemudian diwujudkan oleh anaknya yang juga mempunyai darah militer dari sang kakek Video yang merekam momen saat leda Dipapura lulus pembaretan Kopassus juga beredar luas di internet Dalam video tersebut tampak Mi Ingbagito bersama sang istri Dia mulia sari berusaha menyematkan pin di dada kiri Dipadipura Ega Prayudi Anak Tukul Arwana Komedian Tukul Arwana belum lama ini mengejutkan publik Puse mendadak dilarikan ke rumah sakit akibat pendarahan otak Di balik kejadian tersebut Anak angkat Tukul Arwana yang bernama Ega Prayudi menjadi sorotan warganet Setelah turut mendampingi sang ayah di rumah sakit Siapa sangka Tukul Arwana Seorang komedian yang terkenal dengan kecerdikan dan keeksentrikannya Rupanya memiliki seorang putra tampan yang memiliki status tinggi di kepolisian Anak Tukul Arwana bernama Ega Prayudi Ia adalah anak pertama dari Tukul dan mendiang istrinya Susisi Milikiti Yang diadopsi sejak kecil Tukul diketahui memiliki tiga anak Beberapa di antaranya sangat populer Namun berbeda dengan Ega Prayudi Ia memilih menjauh dari kesibukan dunia hiburan dan mengejar mimpinya sendiri di kepolisian Selamat menikmati Terima kasih bisa dipetik Terima kasih.